Halo teman-teman, ketemu lagi di Five TV. Oke, berapa semuanya? Baik. Oke, untuk kesempatan kali ini saya lagi di Belangon. Belangon itu ya lumayan jadi favorit untuk beberapa waktu terakhir ini karena ada track baru di area dalam sana. Ada perbaikan jembatan baru juga. Oke, untuk kali ini ada special obrol-obrol sama komunitas Salah satu komunitas yang cukup besar juga di Jogja. Anggotanya lumayan banyak juga. Ada banyak banget pokoknya. Oke, komentas siapa itu? Yuk kita lihat. Apanggil ketuanya. Oke, sip. Oke teman-teman, ini di samping saya ada seseorang ketua satu dari TRJ. Namanya siapa, Pak? Jay Oskar Renan. Facebooknya, Pak? Iya, Jay Oskar Renan. Instagramnya? Sama, sama. Oke. Ya ini tadi udah semalam sempat saya janjian dengan Pak Oskar ya? Iya. Buat join sama TRJ mau ya ngobrol-ngobrol sharing tentang TRJ lah. TRJ itu apa, Pak? Trail Rider Yogyakarta. Komunitas sepeda. Diperuntukkan untuk 4 Cross sebenarnya, Mas. 4 Cross? Iya. Tapi rata-rata hatil sepedanya? Iya, rata-rata kita pakai hatil semua. Kok namanya TRJ? Enggak, HTJ gitu. Hatil Jogja kan? Lodok universal. Dulu awal dibentuk itu kan yang merintis itu ketua umum kita Pak Fani. Pani Aditya itu, merintis pertama itu namanya Jogja 4 Cross. Oh. Pertama kali. Cuman begitu kita ada kopdar pertama kali, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang baru gabung, kopdar akhirnya terbentuk. Namanya karena rata-rata kita kebanyakan dulu pakai trail, jadi terbentuk trail Rider Yogyakarta. Oh ya, berarti banyak ya? Rider, trail semua rata-rata. Kita pakai sepedanya sih kebanyakan pakai trail. Itu kapan berarti? Sejak kapan? Kita Agustus 2016. Hmm, mulai terbentuk nama TNC. Iya, mulai terbentuk. 16, berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun. Mau masuk 4 tahun. Wih, mantap. Kalau untuk peserta harus trail atau bisa line brand atau mungkin sepeda apa aja bebas? Kalau kita pas acara kopdar gini, kita sih joinnya sih untuk umum. Umum. Cuman untuk yang member, khusus member, rata-rata sih kita pakainya trail. Trail ya? Iya, tetap harus pakai trail. Berarti kalau syarat membernya harus pakai trail? Betul. Kalau yang lain nggak bisa? Agak bisa. Kebetulan kita masih fokus di trail dulu untuk sepedanya, karena untuk nama komunitas kita juga kan trail. Tapi ada dua-dua repot ya? Mau enam poyang lain. Jadi ini statusnya ya agak susah juga. Tapi tetap asik lah ya. Setiap jamburin ini, ini setiap abad tadi sempat ngobrol katanya minggu. Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kenapa dipilih Minggu Kliwon? Hari pasaran, pasaran nanti. Enggak sih. Cuman mungkin karena kesepakatan dari rekan-rekan, kebanyakan bisanya itu kan Minggu Kliwon. Nah, untuk Kopdar loading ini biasanya diadakan dua bulan sekali. Dua bulan sekali. Karena yang bulan selanjutnya biasanya kota-kota. Bisa masuknya di kota-kota. Berarti setiap dua bulan sekali Kopdar, kota-kota, terus off-road gitu ya. Betul. Atau syarat dari minggu Kliwon. Bukun itu minggu Kliwon. Kita enggak ada syarat apa mas? Oh no. Mata-mata khusus gitu enggak ya? Kalau pakai metan malah repot. Oke-oke. Terus, kok, kenapa juga trail itu ada support dari trail, merk trail gitu? Atau memang loyalitas saja? Atau seneng trail gitu? Nah, karena kita terbentuk awalnya karena dari kebanyakan awal itu pakai trail. Jadi masuknya lebih ke loyalitas saja sih mas. Berarti enggak ada... Support dari trail itu belum masuk sampai sekarang. Ini baru... Kurang aja itu. Nanti ada temanku, teman rider pro trail yang Mas Avos kata nanti biar disampaikan. Siapa tahu ada support. Kalau untuk event-event kan lumayan ya? Lumayan betul Mas. Buat ada doorpress atau apa gitu seru ya? Itu yang ditunggu Mas. Ya, semoga dapat apa ya, apresiasi dari trail juga ya. Amin. Karena komunitas kayak gini juga apa ya, maksudnya seru dan ya untuk brandnya juga diuntungkan juga ya Mas. Iya, betul. Karena mungkin dari penjualannya naik. Trailnya, trail apa biasanya? Yang ditipe, yang dipakai atau bebas? Trail di cocok? Kalau kita kebetulan rata-rata kan jadinya for cross itu masuknya di brick. Oh, brick ya. Sama kebanyakan juga pakai trail agent yang lama-lama. Karena kalau trail agent kan udah nggak keluar baru. Luar baru sekarang yang tipe brick. Kini ya. Malah promosi. Sekarang ini kelanda apa-apa. Nanti siapa tahu masuk. Tipis-tipis. Oke, untuk jumlah anggota berapa ribu orang ini? Kalau untuk di member sendiri itu sekitar 120-an membernya Mas. Iya, sekitar 120-an. Cuma untuk di member Facebook itu banyak. Oh, grup-grup. Karena kita grup di Facebook ada, trailer dari Yogyakarta ada. Kita kan nggak bisa nyaring. Kalau gabung di grup itu nggak bisa. Kecuali yang di member khusus WhatsApp itu kan ada sendiri. Oh, ya. Khusus ya. Khusus di Yogyakarta. Khusus di Yogyakarta. itu bisa kita saring. Apa itu chapter Jogja atau gimana? Atau memang cuma di Jogja aja kebetulan trail-nya itu adanya? Untuk trail agent itu di khususkan untuk domisi di Jogja. Maksudnya, ada nggak apa chapter lain mungkin di daerah lain Bandung atau apa belum ada kayaknya. Ada sih. Ada juga. Aslinya, domisi di Jogja. cuma dia kerjanya di luar. Oh, membernya? Iya, membernya. Oh, iya. Tapi nggak ada misalnya trail rider Bandung. Tidak ada. Cuma spesial berarti Jogja istimewa. Oke, untuk kebanyakan cowok atau cewek ini? Kalau kebanyakan sih cowok. Cuma ada member-member baru itu yang sudah mulai pada masuk. Oh, gitu. Asik dong. Asik. Ketiburan, Mas. Ini, untuk secara spesifikasi mungkin sepeda hatilnya itu idealnya seperti apa, Nek-Nek, untuk trail. Mungkin. Kalau idealnya sih kita nggak menentukan untuk apa ya, speknya sih. Tapi rata-rata banyaknya teman-teman pada pakai itu spek seperti apa, gitu. Ya, spek standar mungkin dari remsnya mungkin yang maksudnya yang mumpuni lah istilahnya. Oh, ya. Lebih besar ya. Ya, lebih besar. Paling nggak minimal ukuran 3 cm rata-rata kan, gitu. Oh, gitu. Terus untuk ban, kita sih istilahnya nggak dipatok harus yang kayak gimana, gitu. yang penting mungkin radernya nyaman, silahkan, gitu. Iya, iya. Yang penting safety. Betul, safety-nya wajib. Harus ya? Iya. Makin jeblas ya Allah. Nah, betul. Bunyak-bunyak apa, apakah ini harusnya lebih. Nah, itu. Aduh. Oke, untuk kali ini saya juga pengen trading bareng TRJ. Nanti kita lihat seperti apa di track. Kebetulan saya juga ada sepeda hardtail tapi bukan trail ya, mas. Tapi, ya, seru-seruan lah. Nanti kita ngerasain sensasi di track pakai hardtail itu seperti apa. Podok horror juga ini. Kalau untuk spek paling tinggi, apa itu, mas? paling ada nggak yang? Spek tertinggi biasanya di fork-nya, mas. Nanti. Kalau sekarang sih rata-rata sudah pakai yang ukuran 27. Oh, dia beri. Cuma kan travel-nya tinggi itu. Cuma sekarang pada dipendekin minimal ya 110 lah. 110 ya. jadi 110 terus bannya 26 juga? 26, tetap 26. Oh, tetap 26. Ada juga yang depan 27, belakang 26 ada. Oh, mulet ya. Mantap, mantap. Wah. Lumayan update juga ini ya tentang teknologi sepeda. seru-seru. Oke, oke. Untuk biaya administrasi buat member seberapa, mas? Kalau kita untuk biaya free, mas. Jadi member kita... Gratis? Mangan ya gratis? Ya, enggak. Dapatnya raditulang, mas. Teradjala ditulang. Tulang, mbak. Jadi, siapa saja yang mau menggunakan break, Domicili Jogja mau gabung dengan Trader Jogja kata, itu kita nggak punya biaya. Oh, gitu. Free ya? Free, bisa komitmen. Saudara. Ya, asalnya nggak ngerepotin ya. Betul. Ada juga. Tidak. Nah, itu seru-serunya di komunitas kayak gitu. Banyak, banyak orang. Karena jadi kita ya, satu sama lain berbeda karakter ya, mas. Pendapat juga. Ada yang menyenang, ada yang jelai, ada yang mangkel, itu umum lah ya. Yes, oke-oke. Untuk kegiatan selain reading, mungkin ada aktivitas apa, mas? Kalau aktivitas rutinnya sih, paling cuma reading itu aja sih, mas. Kogar-kogar kota-kota paling. Kegiatan lain selain itu, arisan atau apa yang... Kita belum terlalu ke ini, Pak, sih. Belum terlalu banyak... Kegiatan ya? Kegiatan sih belum. Oh, nanti enggak malah sering ketemu ya, bos. Ah, betul, mas. Nganyal lagi ketemu. Iya, betul-betul. Sak ketemunya ya? Betul, sak ketemunya. Yang penting kopdarnya ini kita bikin rutin aja. Jadi... Oh, kopdarnya yang dibuat. Tali silaturahminya tetap-tetap jali. Oh, untuk annualnya itu ya yang paling. Kalau untuk syaratnya, Readeri harus gimana atau bebas? Kalau syarat masuk di member ini, yang jelas harus punya sepeda trail. Itu wajib? Wajib. Khususnya for cross, ya? Kalau itu sorental. Bisa, bisa. Itu terus kalau untuk masuk loadingnya gini kan safety harus, paling enggak punya lah. Oh, iya, iya. Bilem, karung tangan, Oh, semua harus. Tektor itu wajib disiapkan masing-masing. Harus punya, ya? Jangan menyusahkan orang lain. Merknya bebas, ya? Bebas. Senyaman mungkin mau ikutnya. Sesuai budget juga, lah. Betul. Enggak usah maksa, ya? Jangan gengsi, ya, mas. Betul. Jauh gengsi. BTPT apa-apa, ya? Apa-apa, ya? Tenggali ya, mas. Sempenting, guyup seneng lah. Jadi, enggak. Ya, budget memang itu personal, ya, mas. Ya, enggak bisa diukur juga sih, mas. Ya, betul. Jadi, bebas. Mau sepedanya spek sultan atau apa, tapi enggak nyaman, ya? Sama saja. Ya, oke. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin, mas Sano, tentang ya apa yang tadi belum ditanya, terus mungkin ada yang mau di-sharing tentang TRJ ini. Itu aja kalau yang mau kita tambah sih, kita bikin komunitas itu untuk nambah persadaraan. Saudara-saudara mudah-mudahan. Juga rejiknya mungkin udah-udah nambah. Jadi, monggo siapa susu yang pakai sepeda free khususnya, atau trailer yang produksi trail atau corcross, silahkan gabung ke TRJ, kita free. Oke, oke. Oke, oke teman-teman. Itu tadi pesan terakhir. Ya, itu pesan singkat dari Mas Oskar, selaku ketua satu dari TRJ. Jogja. Ya, kalau ada yang mau gabung atau mau apa, silahkan langsung hubungi. Nanti kita kasih kontaknya di bawah, di volume komen, biar bisa lebih mengenal jauh lagi. Ada Instagramnya, Mas, ya? Ada. Nanti kita kasih linknya juga, biar informasi, update semuanya bisa teman-teman dapat. Bisa enjoy reading. Ya, oke. Oh, satu lagi, Mas. Untuk secara spek itu, paling murah dan paling mahal sampai berapa untuk lakit budget break itu? Kalau untuk paling murah, spek murah ya sekitar 4 jutaan lah sih, Mas. Sudah bisa ya? Ya, sudah bisa. Sudah bisa jamping ya? Itu tergantung reading. Masalah jamping. Maksudnya bisa bareng-bareng gitu ya? Ya, untuk fun lah, final. Terus kalau paling mahal itu sampai berapa? Kalau masalah mahal itu kan spek tertinggi. Tertinggi kira-kira apa? Jadi bisa sampai 10 lebih, Mas. Wih, lumayan. Jadi foreknya juga mantep ya? Mantep. Oke, oke. Oh, iya. Untuk di belakang ini, contoh ada teman-teman ya? Loading ya, Mas. Ya. Ini loading-nya TRC. Jadi terus janjian dulu di grup, di-share di Instagram apa? Biasanya di grup. Kita share. Habis itu di media sosial juga. Kita, untuk umum juga sih, Mas. Siapa yang mau join, gabung silahkan. Oke, oke. Berarti nanti join kumpul di mana, terus naiknya bisa truk, bisa mobil, apa-apa macam-macam ya, Mas. Seru-seruan bareng. Oke, teman-teman. Sudah tadi, ya, ngobrol singkat dengan TRC. Nah, sekarang kita lanjut trading bareng sama TRC. Kita tabrak aja semua. Waduh-waduh arti le. Oke, sip. Makasih, Mas. Oke, siap. Oke, ini udah mau ke start dusuhan, guys. Ini saya pakai hardtail. Wih, Mas. Oke, ini hardtail saya. flat juga. Brakeless depannya. Cuma pakai rem belakang. wuh, wuh. Wuh. Apa, Mas? Yoi. Hah, mas ngos-ngosan. Madang. Madang. Ada teman-teman dari Delingo, ya, Mas? Oke. Sip. Kasih terus, Mas. Siap banget. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ta kasih banyak. Wabarakatuh. Masang-masang. saya turun saya turun saya turun saya turun saya oke guys something wrong something crash ush aset tayo uh sakit ya sakit ya ya sudah jatuh ya oke nanti langsung ke warung gue bareng tiket ini ya adunnya ya waaay hahaha hahaha yuk kita teruskan oke oke ternyata naik hardtail lumayan susah guys karena ya belakangnya gak ada yang ngertem jiladzak lari ngana miring ngana miring yes susah kontrolnya wuhuu adik-adik wah seru naik hardtail di kelangon cukup-cukup sensasinya berbeda dengan full sus karena harus kontrol ban belakangnya yang loncat nganan ngiri-ngiri gitu temen full susah yuk guys ini peserta terkecil wah umurnya berapa dek? 8 kelas berapa? 2 wah udah pake hardtail ini datmor remnya cuma satu ini dek? iya josh josh oke sip hehehe namanya siapa tadi? wildan wildan oke wuhuu 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 pake member dan ada raiter-raiter lain juga jadi ee banyak berkoordinasi untuk kondisi track di depan ee yang bentuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tayo tadi mungkin nanti biar enggak ada crash atau sesuatu ya ya depan ini karena section ini juga woy ha sik asap lagi stop 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 ya lantaran santai mas ya kalem kalem loading naik truck wuh wuh kita naik di cab truck guys sampekan youtube ini kok ya guys karena hajan jadi agak keganggu ratingnya tapi ya peral enak tadi sama temen-temen ya ini ada temen-temen TRJ terimakasih temen-temen TRJ wuh wuh oke tayo tibonnya nanti di upload ya oke makasih makasih wuh 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 ya 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 Oh 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 Boy Nice Oh 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati